tuh cuman dua doang ya nah tema masuk ini sekarang sudah ada cuy kita tambah lagi menjadi 50 deh setting oke kita coba nah pas cuy tengah-tengah di atas kembali lagi bersama saya di channel wayu Zekta nah teman-teman di video kali ini disini saya mau informasikan ya bahwasannya untuk tema yang sebelumnya saya share itu ternyata sudah mulai enggak ada cuy ya di Playstore nah makanya ketika nanti saya share tema keren langsung aja download cuy nanti kalau misalkan teman-teman ingin simpan ataupun ingin hapus atau lain sebagainya nanti teman-teman bisa di backup saja biar nanti bisa dikembalikan nah seperti contoh disini saya saya sudah backup cuy nah bagi teman-teman disini yang ingin coba tema tersebut nanti langsung saja download backupannya dan install di HP teman-teman cuy atau pasangkan di HP teman-teman backupannya ya nah seperti contoh disini ini untuk di Poco F3 saya disini kita coba lihat nih kalau kita coba tarik seperti ini masuk ke dalam tema dia ini enggak ada cuy tuh cuman dua doang ya nanti setelah kita backup ataupun kita coba pulihkan Nah itu nanti akan ada lagi caranya gampang banget ya Nah nanti teman-teman download apa filenya atau bahannya yang saya sediakan di deskripsi ya Nah kemudian nanti teman-teman bisa gunakan aplikasi files ataupun bisa gunakan aplikasi file manager nah disini saya gunakan aplikasi files kemudian disini teman-teman masuk ke dalam sini ke bawah kemudian ke bagian penyimpanan internal nah kemudian di sini teman-teman nanti cari yang folder MIUI ya Nah cari yang folder MIUI seperti ini ya tak klik kemudian ke backup nah kemudian ke al-backup nah disini saya sudah sediakan itu ini baru saya backup 20 menit yang lalu ya Nah teman-teman di sini bisa lihat nih di sini ada tema AP Max iPhone Max dan juga A14 jadi ukuran saiznya sekitar 600 MB cuy Nah kalau misalkan teman-teman disini ingin tema favorit ya Nah ini tema favorit saya HP Max iPhone Max kemudian ada A14 dan lainnya banyak banget tema bagus-bagus nanti kita coba bahas juga nah bisa yang ini cuman saiznya 1,2 GB cuy ya 1,2 GB karena banyak tema di sini nanti kita bahas khusus lah di tema favorit yang ini ya Nah disini karena kita ingin coba tema AP Max nah disini saya sekalian eh pasang ataupun sekalian gabungkan dengan iPhone Max kemudian ke A14 dan ada satu lagi smartphone kalau nggak salah sama apa ya pokoknya nanti kita coba lihat teman-teman nah di sini ya teman-teman nanti kita tinggal copy kan ya downloadnya itu ini ya tema AP Max iPhone Max nah ini foldernya ini nanti simpan ke sini cuy ke folder al-backup ya nah ke folder al-backup ini simpan ke sini oke cukup jelas ya nah kemudian ini saiznya pokoknya nanti hitungannya tuh yang 600 MB lah ya nah AP Max nah yang ini nah kemudian teman-teman nanti kembali ya dan langsung saja masuk ke dalam pengaturan di dalam pengaturan masuk ke tentang telepon kemudian masuk ke cadangkan dan bulikan seperti biasa ya di sini pilih perangkat seluler Nah setelah pilih perangkat seluler di sini kalau misalkan teman-teman gunakan pin ataupun sandi masukkan terlebih dahulu ya saya coba masukin dulu nah disini saya sudah masuk teman-teman teman-teman seperti ini nanti ya Nah kalau misalkan teman-teman nanti ingin cadangkan pilih cadangkan ya Nah pilih di sini eh apa yang mau dicadangkan misalkan mau dicadangkan tema nih ya cari tema klik aja seperti ini bak langsung cadangkan seperti itu ya Nah karena disini kita akan coba pulihkan kita geser ke yang pulihkan ya atau pemulihan nah disini akan tersedia nih nah ini yang 1,2 giga nah ini ini adalah eh yang lengkap yang favorit Nah kalau yang AP Max ya iPhone Max ya kemudian ada 14 itu yang ini Nah kita akan pulihkan yang ini kita klik kemudian kita langsung saja pulihkan jebret kita tunggu prosesnya ini ukurannya sekitar 600 MB ya ini jangan sampai baterainya kehabisan pokoknya di sini harus sampai 100% ataupun pemulihan berhasil cuy Nah kalau sudah seperti ini ya berhasil ini teman-teman langsung aja selesai Nah kalau udah kita langsung aja keluar kemudian di sini kita langsung aja tarik seperti ini ya ke tema ataupun teman-teman cari di sini aplikasi tema ya Nah tema masuk di ini sekarang sudah ada cuy ya nih tema tuh sekarang sudah ada yang tadinya itu hanya ini doang ya satu dan ini dua Nah sekarang AP Max sudah ada dan ini permanen cuy ini permanen ya nggak kayak seperti menggunakan file MTZ ya kalau pakai MTZ itu dia bisa cuman dia balik lagi kadang-kadang ngerestart apa ngerestart ke default lagi untuk temanya kalau ini enggak cuy ini permanen karena sistemnya dia ini backup by system ya backup by aplikasinya gitu coy jadi aman di sini nah contoh nih ini keren-keren nih aplikasi apa temanya A14 favorit saya juga Smartfield Smartfield juga ini tema yang uh mantep pada zamannya nih ya mungkin teman-teman juga ada yang nyimpen atau yang pakai juga nih yang ada Dynamic Island nya juga cuy yang ini saya sudah bahas lah di channel Wahyu sekta tutorial ya kalau yang ini nah gitu kita coba gunakan lagi tema AP Max seperti ini nah kemudian terapkan cuy ya terapkan jujur nih disini ya tema ini udah nggak ada ya tadi Allah sudah bilang kita buktikan ya sudah nggak ada nih cari ya di sini ke bagian tema yah nih tema kemudian cari AP Max seperti ini ya nggak ada cuy Enggak ada lihat tidak dapat memulihkan atau menemukan hasil kemarin ini masih ada masih bisa sekarang udah nggak ada udah hilang gitu ya Nah oke kita coba pasangkan nih temanya AP Max kita terapkan ataupun kita mau kustomisasi boleh mau kustomisasi nih ya Misalkan kita gaya kuncinya enggak penganggap mau pakai yang yang ini ini nih gaya kuncinya nih misalkan ya ataupun sistemnya enggak mau pakai yang ini gitu ya Nah ini kan sudah dipasang nih sudah terpasang kita coba lihat ya Nah tampilannya seperti ini tuh ya untuk tema dari kontrol senternya kemudian tema masuk ke dalam sistem pengaturannya seperti ini keren banget sih dan ini ini untuk tampilan di screen clocknya atau ya som screen locknya nah seperti ini cuy jadi tinggal di modifikasi aja Dynamic Island nya nanti muncul di sini nih ya kemungkinan ini nggak aktif Dynamic Island nya ya pokoknya selebihnya untuk tutorial reviewnya bisa dicek aja di video sebelumnya cuy seperti itu ya ini gampang lah udah banget untuk backup sistem backupnya Nah kalau kita ingin custom misalkan ya untuk di bagian homescreen apa bukan homescreen untuk lockscreennya di sini kita gunakan yang Smart Fill ya Smart Fill ke sini dulu ya ke bagian tema dulu nah kemudian pakai yang Smart Fill kustomisasi nah layar kuncinya pilih ini yang ini jangan seperti ini kemudian langsung aja terapkan nah ini diterapkan kita coba lihat temen-temen ini sudah ya kita langsung aja balik lagi back kemudian dan back lagi kita masuk kustomisasi kemudian ke gaya kunci di sini ada kustomisasi nah gitu ya nah ini ada Smart Charging Smart Music Smart News ya nah ini tuh nanti ini untuk posisi-posisinya nih nah contoh nih lihat ya Nah tampilannya seperti ini kalau kita coba putar musik contoh ya di sini kita kita coba putar musik dulu sebentar musik ya Oke ini kita kecilnya biar gak kena copyright tab play nah ini sudah jalan musiknya kemudian kita balik lagi ke tema ya mana tadi tema ya masuk ke tema menu custom Smart Fill ini ya Nah kita coba lihat nah ini dia sedang berjalan musiknya ya tuh ada cuy ada dynamic air tinggal dipasin aja lah dengan titik kamera gitu kan tinggal keatasin dikit gitu kan tinggal kita setting di sini nih nah ini aksi sama y-nya tinggal dimodifikasi aja kita coba tambahin satu deh oke boleh dia kemana gesernya apa kebawah dia kayaknya semakin kebawah kayaknya ya kalau semakin kebawah berarti ini kita coba min ya min 2 aja coba ah lihat oke pokoknya nanti dipasipasin aja lah itu ya Nah ini eh oh ini nih kayaknya nih 16 coba ke-20 deh 20 oke lihat nah gitu ya temen-temen ya jadi tinggal diatur turatur aja lah gimana bagusnya gitu ya coba tambahin 40 nah tuh semakin ke atas ya ininya bat yang ini cuy yang ini cuy ya ini jangan-jangan diubah ini berin nol aja ini mah biar dia itu di tengah-tengah nah ini kita tambah lagi menjadi 50 deh setting oke kita coba nah pas cuy tengah-tengah di atas keren ya keren banget sih oke jadi itu aja temen-temen ya semoga ini informasinya bermanfaat dan temen-temen bisa diaplikasikan oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya sip antap Oke Dynamic Island selamat menikmati